Halo guys, game-game Android yang memiliki saiz permainan ringan tentu saja biasanya menjadi pencarian teratas daripada kategori game Android terfavorit. Nah selain itu, mode permainannya yang offline menjadikan game tersebut dapat dimainkan tanpa khawatir koneksi internet yang kurang stabil dan juga dapat melanjutkan permainan secara berkesinambungan. Nah kira-kira di antara kalian, apakah ada yang memainkan game-game seru offline dan juga memiliki saiz permainan kecil? Jika ada, maka video ini sangat cocok untuk kalian tonton, dimana tema yang akan kami angkat kali ini yaitu top 10 game Android di bawah 50MB offline terbaik 2024 versi top game ID. Nah kira-kira apa saja gamenya, yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Brother in Angstry Adalah game tembak-menembak dengan sudut pandang orang ketiga, dimana dalam game yang satu ini memiliki fitur utama yang dapat kalian merasakan, seperti mode karir, mode multiplayer, berbagai macam pilihan peralatan dan senjata, serta mekanisme permainan yang cukup komplek. Sebagai rangkaian daripada seri Brother in Arms, game yang satu ini mendapatkan selambutan yang hangat dan kritikan yang positif daripada kritikus game dengan mengedepankan keseruan permainan yang dilengkapi dengan saiz permainan yang kecil serta bisa dimainkan secara offline juga. Pro League Soccer Nah untuk game berikutnya di bawah 50MB terdapat daripada seri olahraga yang terkenal yaitu sepak bola, di mana game Pro League Soccer ini sendiri merupakan sebuah permainan sepak bola yang cukup menarik untuk dimainkan. Selain saiznya yang ringan, game ini juga bisa dimainkan secara offline. Selain itu, kalian juga dapat menikmati fitur dan juga kontrol. Permainannya cukup mudah untuk dipelajari sehingga kalian dapat memainkan game ini secara leluasa. Undead Squad Offline Game Merupakan sebuah game tembak-menembak yang akan menempatkan kalian pada posisi yang cukup menantang dan juga sulit untuk mencari kehidupan. Tapi hal inilah yang akan ditampilkan dan ditonjolkan daripada game tembak-menembak yang diserang oleh zombie ini. Keunikan game ini terletak pada atmosfer yang gelap dan suasana yang mencekam yang berhasil diciptakannya. Serta ada variasi zombie yang cukup menantang. Oh iya, selain itu ada juga fitur-fitur terlainnya yang dapat kalian resahkan ketika kalian mencobanya secara langsung. Destroy Night for House Merupakan sebuah game yang cukup menantang di mana dalam game yang satu ini kalian akan ditantang untuk menghancurkan rumah daripada tetangga kalian. Fitur-fitur utama dalam game yang satu ini berupa alat penghancur dan juga dapat kalian sesuaikan tingkat kesulitan dan juga level-level permainan. Yang dapat kalian mainkan. Namun, kekurangan daripada game yang satu ini, variasi alat penghancur dan kehancuran-kehancuran rumahnya akan memberikan nuansa yang monoton dalam game yang satu ini. Street Fighter IV Merupakan sebuah game tarung yang didiris pada tahun 2017 di mana game yang satu ini masih cukup layak untuk dimainkan sampai saat ini. Karena dalam gamenya sendiri menghadirkan berbagai macam karakter yang luar biasa dengan mekanisme dan mode permainan dapat kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Mekanisme permainan mencakup gerakan yang dapat disesuaikan sebagai area serangan kalian dan juga berbagai macam keseruan yang lainnya yang dapat kalian temukan ketika kalian memainkan gamenya di perangkat kalian masing-masing. Slime Labs Merupakan sebuah game takat-teki yang cukup menarik untuk dimainkan di mana game yang satu ini akan menantang kalian untuk membebaskan diri daripada labirin yang cukup menantang dan harus kalian temukan pecahan solusi agar kalian keluar daripada rintangan dan juga tantangan tersebut. Yang menarik, game ini memiliki saiz permainan hanya 22MB saja sehingga gamenya dapat benar-benar dimainkan dengan cukup seru dan juga tidak memenuhi ruang penyimpanan perangkat kalian masing-masing. Sunset Bike Racer Motocross Yaitu sebuah game balapan yang memiliki fitur permainan yang cukup beragam dan juga cukup menarik meskipun hanya dengan saiz permainan 50MB saja. Oh iya, dalam game yang satu ini memiliki keseruan dan juga nuansa permainan yang benar-benar keren yang dapat kalian coba satu persatu dengan cukup mudah, di mana gamenya sendiri mengedepankan keseruan permainan yang dapat kalian nikmati dengan cukup mudah di perangkat kalian masing-masing. Minimilitia War.io Adalah game aksi tembak-menembak yang memiliki keunikan permainan yang terletak pada gameplaynya sendiri. Gaya permainan yang sederhana namun adiktif dengan kualitas grafisi yang cukup bagus menjadikan game yang satu ini benar-benar seru untuk kalian mainkan. Kalian dapat menikmati pertempuran yang intens di berbagai macam lingkungan dengan senjata yang cukup beragam dan juga permainan aksi cepat. Wow, seru kan guys? Everknight Action Platformer Merupakan sebuah permainan petualangan aksi yang menampilkan keseruan perjalanan daripada karakter utama yang bernama Everknight. Keunikan game ini terletak pada gaya permainan dengan grafis ni piksel yang indah dan juga cukup menghibur. Game ini menawarkan keseruan daripada permainan platformer klasik dengan elemen bergaya modern, yang pasti game ini tidak akan membosankan saat kalian coba. Super Arcade Football Adalah game sepak bola bergaya arcade, di mana game ini menggabungkan dengan grafis bergaya retro yang cukup mengesankan untuk kalian coba satu per satu. Keunikan daripada game ini terletak daripada gaya grafis yang cukup keren, serta gameplay yang cukup fokus pada aksi cepat serta aksi lompat dan menjatuhkan. Nah, dalam game ini kalian dapat memilih tim kalian sendiri, serta memasuki arena pertandingan untuk melawan pemain lain atau juga melawan komputer. Kira-kira dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba memainkan gamenya sendiri? Yap guys, itu tadi top 10 game Android di bawah 50MB yang mungkin bisa kalian coba satu per satu yang kami bagikan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini, dan buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe, supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, Salam Gamer Sub indo by broth3rmax